Ayo kita buktikan apakah memang benar-benar bisa berhasil ya 12 nah oke guys berhasil mantap Jadi kita bisa mengatasi kita yang baru ini tanpa mengundang jasa sedok WC oke kalian ya oke terima kasih oke soal comeback to my channel Ahmad man tb Bagaimana kabarnya semuanya para subscriber semoga dalam keadaan selalu fiat lancar semua urusan dan selalu amin Oke kali ini saya akan mengatasi WC mampet yang sekitanya penuh ya ini jadi posisinya tuh mampet guys jadi dia sudah diatasi pakai soda api terus pakai garam pakai soda kue juga ya melambutuk kayak gitu tuh mengembang sendiri terus saya atasi pakai anti-sumbat terus pengurasus yang lain ternyata memang nggak bisa ini karena kemungkinan besar itu dia sekitanya yang penuh guys jadi tadi saya sudah coba siram juga ternyata malah naik airnya dia mau turun tapi pelan banget nunggu setengah jam sampai satu jam baru bisa berkurang airnya ya mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah nonton channel ini pernah bisa melihat jadi saya atasi toilet mampet wc tersumbat itu yang cowok atau yang duduk jadi dia kalau misal wc mampet itu bukan karena seteng penuh kadang-kadang ya cuma kalau ini itu bener-bener karena wc-nya penuh tuh ya jadi saya kali ini memakai namanya bio 2000 ya nih lihat ya jadi formula penguras wc di sini fungsinya adalah mencegah wc penuh terus menghilangkan bau tidak sedap tidak merusak pipa atau saluran terus ramah lingkungan dan hemat praktis ya kalau kemarin kan bisa tersumbat itu gampang ya mungkin teman-teman yang baru datang di sini baru masuk itu bisa melihat scroll ke bawah video saya itu nanti ada cara mengatasi wc yang tersumbat dijamin plong ini sudah terbukti semua ya sudah 10.000 orang membuktikan ini kali ini saya mau memakai bio 2000 jadi banyak yang nanya kalau misal memang sepinteng benar-benar penuh itu cara ngatasinya gimana tanpa memanggil jasa sedot wc ya Oke aku saja tapi sebelumnya yang suka video ini jangan lupa klik like dan yang belum subscribe dipersilakan untuk bergabung dengan subscribe lainnya semoga channel yang kita bangun ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin saya tuh sampai tekan subscribe 123 oke ya saya angkat semua sudah subscribe biar saya bisa lebih semangat untuk membuat tutorial keseharian kita seperti ini ya Oke langsung kita buka aja mungkin teman-teman yang belum tahu ya ini namanya bio 2000 itu saya belinya di toko bangunan atau toko material atau toko pipa biasanya itu menyediakan jadi bentuknya seperti ini mereknya bio 2000 formula penguras wc disitu nanti di belakang itu ada formula penguras wc itu bahan aktifnya itu pakai inokulan powder 15% ya Nah bio 2000 formula penguras wc mempunyai kemampuan mendegradasi atau mengurai limbah organik sehingga dapat digunakan untuk perawatan wc agar wc tidak segera penuh juga tidak berbau secara efisien dan efektif aman jadi di sini ada cara pemakaiannya ya bila dalam waktu 1-3 hari wc masih penuh periksa pipa saluran masuk resapan pipa udara cara pemakaiannya itu bisa dituangkan langsung ya atau nanti bisa diaduk atau dilarutkan pakai air di ember atau di wadah yang lain Oke betulnya seperti ini warnanya hijau ada gambar dengan proses duduknya disini saya udah nyakin kunting ini ya jadi tanpa perlu panggil jasa sederusi dulu kita coba pakai biuk pengurai bakteri ya saya sudah masukin ya guys kita cukup masukin setengah aja dulu ya kita siram lagi nah itu guys jadi caranya memakainya itu cukup gampang ini disiramkan ke toiletnya langsung bisa ya disiramkan ke toiletnya langsung bisa terus diaduk pakai air dan juga bisa tugas jadi bentuknya itu seperti tepung warnanya putih agak gua-abu guys Oke coba kita tumbuh ini nanti setelah meresap itu nanti untuk bakteri pengurai mikrobanya itu nanti bisa hidup terus nanti bisa masuk untuk menguraikan dinding-dinding sepiteng yang mengeras itu jadi lunak fungsinya seperti itu Oke ya kita tunggu sekitar 1-2 hari saya tetap pantau untuk perkembangan dari mesin ini ya a few moments later ya oke guys kembali lagi di channel Ahmetman TV ya kita masih dalam pantauan toilet ini ini sudah sehari guys coba kita cek apakah sudah bisa plong ya Aduh jadi lama ini coba kita siram lagi nah belum pulang juga nih guys jadi satu hari itu mungkin belum bisa mengurei dari dinding-dinding sepiteng yang mengeras ya jadi pengurei bakterinya jadi ini kan alami ya jadi dia itu bakterinya itu belum pada hidup mungkin disitu ya Coba kita tunggu sampai satu hari lagi lah dua hari Coba siapa tahu nanti bisa plong pelan-pelan ya ini belum ada perbedaan guys capek juga ini kita tunggu sehari lagi ya coba ya dua harilah apakah nanti bakterinya sudah bisa tumbuh disitu sudah sudah bisa hidup disitu semoga ya setelah plong ya ini tol itu tangga saya jadi hebat ya oke guys terima kasih udah setia menunggu ya coba kita buktikan apakah memang bisa plong ini udah dua hari ya ini kasihan tangga saya udah pusing gimana carang atasnya sudah api nggak bisa ternyata memang sepertinya penuh oke kita coba ya apakah bisa sudah plong kayaknya plong ini guys coba ya tapi tak pelan sih kita coba sekali lagi biar lebih jelas kita buktikan apakah memang bener-bener bisa berhasil ya 12 nah oke oke guys berhasil mantap ini jadi teman-teman kalau sudah bingung misal pakai soda api pakai garam pakai kotor ya dipotok-kotok disini itu ternyata bisa pakai biogor bakteri bisa karena memang itu buat cipet yang penuh bukan yang bersumbat ya jadi kita bisa mengatasi cipet yang penuh ini tanpa mengundang jasa sedotisi Oke terima kasih jangan lupa untuk klik like dan yang belum subscribe di persilahkan untuk berubah bunda-bubah lainnya semoga bermanfaat untuk kita semua ya diperlukan juga untuk share kembali link video ini pengalaman ini ya kontak WA grup WA FB Facebook ya grup Facebook siapa tahu ada temen yang punya masalah sama bisa bareng-bareng teratasi Oke terima kasih semoga bermanfaat salam di teman-teman ahmed pantepe ya kita bersih ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton